Oke, selamat datang di Rejeki Unboxing. Kali ini saya akan membahas tentang obeng listrik merk Multi Pro. Di sini kita lihat ada tujuh buah obeng listrik set. Nah, dari tujuh ini, dia ada tes pen. Satu tes pen ya. Di sini ada 1 x 80 obeng plus, terus 2 x 100 obeng plus, 3 x 150 obeng plus. Nah, untuk obeng minus dia yang berkukuran 4 x 100, 5,5 x 125 ya. Minusnya 6,5 x 150 dan min 4 x 150 ya. Nah, kita lihat di sini dengan merk Multi Pro ya. Tujuh piece electrical screw driver set ya. Nah, di sini kita lihat ada beberapa piece-nya. Kita saya sudah pernah sebutkan. Datu test pen ya. Berbagai jenis. Nah, lihat. Apa nih? Desain by and Profession Jerman. Oke. Nah, kita lihat belakangnya. Mungkin produk fletcher. Nah, kita lihat belakangnya. Buka sebuah obeng listrik. Nah, seperti apa penampilannya. Nah, di sini kita lihat. Ini belakangnya. Ini belakangnya. Ini belakang listrik. Oke, ini yang multi Pro obeng listrik dengan set tujuh piece yang baru saya coba dengan bonus sebuah test pen dengan kualitas Jerman. Ini obeng plus untuk bagian yang berkerja di bidang kelistrikan ya. Dilengkapi dengan gagang karet sebagai isolator yang baik untuk tidak mengantarkan arus listrik ya. Jadi, ada gagang karet yang kita lihat. Kita buka ya. Bukan di sini ada 3 obeng plus dan 4 obeng minus ya. Di sini. untuk di kisaran harga saya membeli ya di sekolah. Ini di kisaran 175 ribu ya. Ini. Kita buka di sini. Ups. B multi Pro dari kualitas yang pernah saya coba ya. Bukan yang saya coba. yang pernah saya gunakan untuk bekerja. Itu agak lumayan kawetannya. Nah, di sini kita ada obeng test pen ya. Sebuah bonus dari test pen yang test pen manual. Di sini kita lihat. Nanti saya akan coba untuk percobaannya. Ini obeng minusnya dia 4 buah ya. Di sini kita 4 buah. Di sini ada isolator. untuk karet isolator ya. Di sini gagang. Di sini terbuat dari karet ya. Dan ini seperti biasa ya. ABS ya. Atau dari plastik. Dilapisi dengan karet. Jadi agak mudah. Nah, di sini kita sudah pernah pajaknya memakai. Dan di. Nah, ini ada perbedaan ya. Dari warna. Yang kita bisa lihat. Di sini ada dua perbedaan. perbedaan. Jadi untuk yang minus dan yang plus. Ini mempunyai warna yang berbeda. Jadi tidak warna yang sama ya. Jadi ketika Anda mengambil obeng minus ya. Ketika ini ada yang plus. Ini 3 obeng plus ya. ya. Dan ini obeng minus 4. Ketika Anda mengambil kan tidak tahu ya. Itu bisa menandakan dengan warna. Dari ciri khas warna saja sudah ketahuan ya. Mungkin di sini sudah didesain oleh pihak multi pro yang mudah ya untuk dalam mempermudah mempermudah dalam pekerjaan ya. Pekerjaan yang Anda dalam di bidang yang digunakan untuk pekerja di bidang listrikan maksud saya. Nah, di situ. Nah, kita sudah membahas itu ini yang paling besar di obeng plus ya. di sini biasanya kalau untuk obeng listrik dia ada selatu pemungkus ya. Di sini sudah ada kelihat dari ini dia 1000 volt. Ya 1000 volt ini 19 volt. Nah, ini obeng plus kelihatan mungkin dokoko ya. 60 volt pro. Barangnya agak bagus-bagus ya. Masuk di kualitas, dari kualitas. Ini agak halus ya. Yang CP ini agak halus. Ini sama, yang dari obeng plus dan minus dengan warna yang berbeda. Itu kalau menurut saya dari jenis saja bikin saya membedakan. Yang pernah saya beli ya dari obeng-obeng Pak Domong ya. biasanya kalau yang untuk satu set dia tidak, maksudnya warnanya hampir sama, tidak membedakan. Tapi ini unik. Obeng ini sangat unik. Karena sedia satu set sudah memikirkan dari waktu ya dalam pengerjaan. Ketika pengerjaan listrik ya. Jadi petugas atau petugas ya, petugas ketika perbaikan listrik itu melihat dari obeng dengan hanya dengan warna. Tidak melihat. Maksudnya kalau ketika ada tumbukuan sudah saya ditumpukan di dalam toolbox, itu akan mempermudah. Dia dalam mengambil obeng tersebut. Saya butuh obeng minus. Mungkin kalau ketika sudah hafal berwarna ini biru. Biru tua, obeng plus ya. Kalau obeng plus tua ya. Maaf. Kalau obeng minus, dia berwarna biru muda. Nah, bisa seperti itu. Silahkan sudah memikirkan arah kesana. Ya, silahkan bagus sekali untuk desain ya. Dari Multi Pro, saya sangat bagus karena dari sekian obeng, mungkin hampir sama. Kalau ketika saya beli obeng, berwarna sama, ini sama. Tapi ini beda. Nah, itu yang aku suka dari Multi Pro ya. Dia ada beberapa inovasi-inovasi yang kadang tidak terpikirkan dengan brand-brand lain ya. Itu yang aku suka. Dan banyak, dan banyak yang dibukai juga. Dan saya senang dari Multi Pro ini. Mungkin ya, ada penuh. Saya coba beli toolbox. Nanti saya unboxing juga toolboxnya ya. Terus, saya hanya menggunakan obeng dulu. Kalau untuk tang, apa? Belum. Belum saya coba. Karena mungkin yang saya pakai itu dengan merk selintik. Selain Multi Pro ya. Nanti saya akan unboxing tentang Multi Pro seperti apa ya. Desain dan penyamanan ya. Saya hampir dari sekian obeng. Sekian. Dengan harga yang terjangkau. Saya lebih baik memilih Multi Pro. Karena, karena desainnya. Terus, tempat jagangnya juga nyaman ya. Saya. Ini menurut saya. Kalau menurut Anda, isiakan. Komentar di bawah. Di bawah ini ya. Karena, maksud saya kalau bank Multi Pro dengan kualitas yang bagus. Harga terjangkau. Dengan harga sekitar Rp 175.000. Anda bisa mendapatkan semua obeng. 7 piece. 3 obeng plus. 4 obeng minus. Dan 1 test pen. Nah, sudah lengkap. Kan? Anda tidak perlu lagi cari-cari jenis obeng-obeng lainnya. Karena, saya di sini sudah lengkap. Terpenuhi ya. Kalau saya sebagai user atau pengguna, ini sangat terpenuhi. Bagi itu rekan saya juga sama. Pemasukan, Pak. Ini, ini, ini. Dengan merk. ternyata bagus. Oh, makanya saya. Mengapa? Sering menggunakan lagi Multi Pro. Seperti itu. Ini bukan, ini ya. Ya, mungkin berbeda pendapat. Silahkan ya. Silahkan komentar di bawah juga. karena harga yang saya lihat. Harganya terjangkau. Desainnya bagus. Terus, kualitasnya lumayan. Itu yang saya lihat. Oke. Sekian ya. Untuk, unboxing obeng. Multi Pro. 7 piece. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Dan klik notifikasi. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komentar di bawah ya. mengenai produk ini. Dan saya akan balas komentar. Saya usaha membalasnya komentar-komentar yang Anda suka di video ini ya. Oke. Kurang lebihnya saya memaaf. Sampai berjumpa lagi di video unboxing selanjutnya di Rezeki Unboxing channelnya. Oke. Terima kasih.